Untuk bisa mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah, sebuah SMA negeri di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, mewajibkan siswanya mendapatkan persetujuan dari orang tua. Selain harus dalam kondisi sehat, seluruh siswa wajib divaksin minimal dosis pertama. Senin pagi pembelajaran tatap muka terbatas di 610 sekolah di Jakarta mulai dikelar. Salah satu sekolah yang lolos tahap uji coba dan diizinkan menggelar sekolah tatap muka terbatas adalah SMA negeri 77 Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selain memperketat penerapan disiplin protokol kesehatan, sekolah juga menyediakan fasilitas penunjang kesehatan seperti wastafel pencuci tangan dan ketersediaan hand sanitizer di setiap dinding depan kelas. Jarak bangku dan meja juga telah diatur dengan kapasitas per kelas hanya 18 siswa. Selain harus dalam kondisi sehat, tidak mengalami gejala sakit seperti demam, batuk, dan pilek, pihak sekolah juga mewajibkan siswa mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas dan sudah menjalani vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama dan telah mendapat izin tertulis dari orang tua. Surat izin orang tua. Surat izin orang tua. Dengan orang tua mengizinkan bahwa anak tersebut sehat kondisinya, sudah dipaksin, kemudian boleh untuk ke sekolah, nanti kami buatkan jadwalnya. Menghindari terjadinya kelas terbaru penyebaran virus corona selama proses belajar mengajar ruangan kelas tidak menggunakan mesin pendingin ruangan. Jendela dan pintu akan selalu dibuka agar mendapatkan sirkulasi udara yang sehat. Pembelajaran tatap muka dilakukan secara bergilir. Hari Senin ini hanya diikuti 18 siswa kelas 10, hari Rabu untuk kelas 11, dan Jumat kelas 12. Seluruh tenaga pendidik dan peserta didik diminta disiplin menerapkan protokol kesehatan, termasuk memakai masker dan menjaga jarak untuk mencegah munculnya kelas terbaru di tengah masa pandemi. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, AINews melaporkan.